Hai Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman pejuang CSN 2021 pada kesempatan kali ini saya akan share tentang FR SKB database pada SKB peranata komputer apa aja materinya simak berikut ini Oke sebelum saya lanjutkan dalam video ini ini saya mau terangkan ya bahwa materi ini sudah saya upload di kelas SKB peranata komputer maupun kelas SKB premium pranata komputer Nah bagi teman-teman yang mau gabung silakan hubungi 0889 02 056460 Oke kita langsung saja ke materi soalnya jadi dalam database ini nanti teman-teman akan banyak ditanyakan seputar pengetahuan tentang database ya yang pertama yaitu soal tentang database relasional ini pengertiannya seperti apa kemudian teman-teman nanti ada pertanyaan tentang jenis-jenis ke dalam database relasional jadi ada ada yang namanya super key kandidat key primary key alternate key komposit key vorigen key sureget key dan lain sebagainya nanti ini termasuk dalam pilihan yang mana itu soal-soalnya kemudian diagram hubungan entitas nah ini diagram hubungan entitas juga keluar ya entitasnya biasanya nanti soalnya kalau yang ahli pertama itu banyak berupa soal cerita atau studi kasus kemudian nanti hubungan kardinalitas ini juga ditanyakan ini kan ada one to one kemudian one to many kemudian many to one many to many ini nanti ditanyakan juga biasanya nanti dalam bentuk soal cerita kemudian ini ditanyakan juga normalisasi database nah normalisasi database itu kan ada bentuk pertama bentuk kedua dan bentuk ketiga nah ini nanti biasanya bentuknya soal cerita untuk yang ahli pertama seperti itu nanti disajikan studi kasusnya ini termasuk dalam normalisasi bentuk pertama atau bentuk kedua atau bentuk ketiga ini di sini sudah lengkap materinya kemudian nah ini bahasa SQL ini sering keluar ya sintak-sintaknya teman-teman nanti silahkan dipelajari terutama ininya susunannya ya jangan sampai terbalik-balik jadi misalkan update data mahasiswa set apa sama dengan apa kemudian where ini nanti biasanya ditanyakan untuk sintak-sintak database kemudian dalam SQL itu kan ada DML ada DDL kemudian ada DCL ini juga ditanyakan kalau yang DDL ini perintahnya apa aja kemudian kalau yang DML perintahnya apa aja DCL perintahnya apa aja ini juga teman-teman perlu pelajari nah ini banyak juga materi database ya terutama yang sintak-sintak lebih baik teman-teman nanti bisa langsung praktek ya untuk materi yang sintak karena lebih mudah untuk kita pahami jika kita menghentik sintak-sintak seperti ini nah kemudian ada juga soal tentang join tabel ya join tabel ini juga ditanyakan inner join red join left join full join dan lain sebagainya ini biasanya nanti soalnya berupa outputnya seperti apa kalau ada tabel ada dua tabel tabel A tabel B kemudian kita bikin inner join nanti hasilnya seperti apa jadi ini lebih ke pemahaman ya teman-teman teman-teman perlu banyak belajar tentang prakteknya seperti apa kemudian DBMS DBMS itu biasanya ditanyakan program-program DBMS itu contohnya apa aja kemudian istilah 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 dalam DBMS misalkan ada atribut file record itu apa tabel itu juga ditanyakan seperti itu nah ini kan ada DTL DML DCL nah ini di pelajari ya teman-teman teman-teman rumputnya seperti apa ini sudah dibahas nah oke mungkin itu aja untuk materi database jadi materinya cukup banyak tetapi nanti teman-teman silakan pelajari ya eh terutama prakteknya jangan sampai penggunaan tanda baca itu teman-teman salah Oh ya ada yang kelupaan itu ada operator operator dalam database itu juga ditanyakan operatornya kemudian tipe datanya juga ditanyakan Oke ya semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti SKB Pranata komputer saya doakan semoga teman-teman teman-teman pada tahun ini bisa lolos dalam seleksi CSN 2021 Oke jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian saya Basuki Rahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati